DPR, lihat kelamannya dulu, kursinya kayu, waktu itu masih kayu, makasih masih ke angkota, karena saya akut di biasa itu, kursinya kayu, terus memang nusah-nusah kepala saya, nanti Denny duduk di sana. Pelawak Denny Cagur dinyatakan lolos menjadi anggota DPR RI periode 2204-2029. Denny Cagur akan duduk menjadi wakil rakyat bersama Eko Patrio, Ahmad Dhani, Meli Guslaw hingga Feral Bramasta. Di daerah pemilihan yang sama, Jawa Barat 2, Denny Cagur melaju ke Senayan bersama Rachel Mariam dan Dede Yusuf. Denny Cagur sampai menggelar syukuran sambil merayakan lebaran di Garut dan Bandung, Jawa Barat. Perjalanan panjang saya selama 8 bulan dengan mendatangi 483 titik, didapil, membuahkan hasil, kata Denny Cagur di rumah Dinas Eko Patrio, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 April 2024. Denny Cagur senang dan bersyukur dipercaya warga didapilnya untuk menjadi wakil rakyat. Mama pernah berdoa anaknya jadi wakil rakyat, dan sekarang menjadi kenyataan, ucap Denny Cagur yang kini berusia 46 tahun itu. Ia ingat saat study tour SMA pernah masuk ke gedung DPR dan MPR RI di Senayan. Waktu itu saya cerita ke Mama dan Mama usap-usap kepala saya sambil bilang, nanti Denny akan duduk di sana, dan sekarang terjadi, ucap Denny Cagur. Denny Cagur terjun ke politik dan bergabung menjadi caleg dari PDIP. Orang tua kalau sudah ngomong bisa kejadian, ujar Denny Cagur.